Berikut ini cara mengatasi HP Xiaomi, kartu SIM-nya tidak terdaftar di jaringan. Jadi penyebab tidak terdaftar di jaringan itu ada beberapa. Pertama, coba kalian matikan dulu HP-nya. Teka lama tombol power, kemudian bedaya mati ini. Pilih sekali lagi untuk mematikan. Coba kalian hidupkan dan lihat apakah masalahnya teratasi atau tidak. Kemudian kalau masih tidak bisa, coba kalian cek masa aktif kartu kalian. Kartu yang sudah tidak ada pulsa terlalu lama dan tidak ada aktivitas biasanya masuk masa tenggang. Jadi setelah masa tenggang itu langsung dihapus permanen oleh operatornya. Coba kalian cek, ketika sebuah kartu dihapus permanen makanya jaringannya tidak tersedia. Jadi untuk mengecek pulsa itu tergantung operator masing-masing. Misalnya telekomsel itu di bintang 88. Seperti ini, kalian pilih panggil, pilih menu cek pulsa, lihat masa aktifnya. Kemudian kalau kalian cek masa aktifnya masih banyak dan jaringannya tidak tersedia, itu ikuti cara berikut. Belum kalian ketahui untuk mengecek yang namanya masa aktif kartu tadi, silakan kalian pindahkan ke HP lain. Kalau HP ini tidak bisa. Langkah selanjutnya ini untuk mengecek emailnya. Kalau HP kalian itu black market, otomatis emailnya kan tidak terdaftar di pemerintah. Nah email yang tidak terdaftar di pemerintah memang kartunya kalau dimasukkan itu tidak akan bisa menerima jaringan. Jadi kalau HP Xiaomi untuk melihat email itu, ketik bintang, pagar 06 pagar. Pilih pagar lagi untuk melihat emailnya. Untuk Xiaomi sekarang ada 2 email, kartu SIM 1 sama SIM 2, silakan kalian catat emailnya. Kemudian buka browser Chrome di sini. Ketik cek email. Yang seperti ini, ini ada situs dari Kemen Perin. Ini situs milik pemerintah. Jadi kalian masukkan email yang kalian catat tadi, pilih tombol cari. Kalau emailnya terdaftar, keduanya berarti HP kalian itu tidak ada masalah. Silakan kalian cek. Kalau tidak terdaftar, nah itu penyebabnya. Kenapa jaringan tidak masuk atau jaringan tidak tersedia. Kemudian, kalau di HP Xiaomi ini, ada untuk reset pengaturan jaringannya. Kalian buka bagian setelan. Nah, di bagian setelan ini, ada bagian pencarian. Kalian pilih di sini, ketik ulang. Pilih bagian setelan ulang Wi-Fi jaringan seluler dan Bluetooth ini. Nah, yang ini kalian beli setelan ulang. Masukkan pola layarnya, pin layar ataupun sidik jari. Jadi dia akan mereset data seluler. Supaya kembali normal lagi. Kemudian, kalau HP Xiaomi sekarang kan ada 2 slot SIM. Coba kalian pindahkan SIM yang bermasalah sebut ke slot SIM yang satu lagi. Silakan kalian cabut dulu pakai SIM Ejector. Kalian pindahkan posisinya. Coba lihat jaringannya masuk atau tidak. Kemudian, cek jaringan di daerah kalian memang tidak ada jaringan atau di HP kalian sendiri. Biasanya kalau BTS-nya lagi tidak ada jaringan, memang ada notif jaringan tidak tersedia. Kemudian, langkah selanjutnya, yaitu menghubungi operator kalian. Jadi, dengan menghubungi operator kalian, kalian bisa menanyakan langsung kenapa kartu SIM-nya tidak bisa masuk ke HP-nya. Silakan hubungi operator masing-masing. Kemudian, selanjutnya, kalau masih tidak bisa juga, kalian coba cabut kartu SIM-nya, pindahkan ke HP lain. Nah, kalau jaringannya masuk di HP lain, kemungkinan HP kalian yang error. Kalau ada garansi, silakan klaim garansinya di mana kalian membeli HP tersebut atau ke pusat servicenya. Itu saja. Semoga bermanfaat.